Halo Bukas, apa kabar? Selamat datang di episode pertama. Kali ini aku bakal bacain buku dengan judul Uno demi generasi yang lebih baik. Pembuka, Gurun Talo sejak awal. Tanah Gurun Talo selalu tampil menawan setiap saat saya memandangnya dari balik jendela pesawat terbang. Ketika sang burung besi berputar mencari saat dan posisi yang tepat untuk mendarat. Perbukitan yang melingkar di sepanjang pantai Teluk Tomini yang tenang. Tanpa gagah bagai pagar kukuh yang memisahkan daratan dengan permukaan laut lepas. Saya selalu terpukau menyaksikan kemegahan alam tanah kelahiran saya ini. Sirnalah keletihan akibat perjalanan selama sekian jam dari Jakarta tempat saya bermukim dan membina keluarga. Sejauh mata memandang, alam hadir bagai lukisan karya Maha Agung yang luar biasa. Gradasi warna perbukitan di kejauhan sangat sulit dilukiskan dengan kata-kata. Entah berapa ratus kali pula saya merekamnya dengan kamera. Rasa syukur kepada sang pencipta semakin terasa dengan semakin seringnya saya menoleh ke belakang, melintasi jejak perjalanan hidup saya. Berbagai nuansa hidup di masa lampau hilang timbul silih berganti. Terbayang betapa diri saya dahulu tumbuh sebagai seorang anak kecil yang tinggal di kota yang agak terpencil dan jauh dari segala kemajuan. Sungguh apa yang saya nikmati sekarang merupakan curahan hati dan juga curahan rahmat luar biasa dari Tuhan yang Maha Kuasa. Terlintas bayang-bayang masa kecil saya. Seorang anak berperawakan kecil yang tengah bermain di tegalan dikelilingi hamparan sawah yang hampir menguning. Sementara ayah mengabdikan diri bersungguh-sungguh untuk memelihara kelestarian lingkungan tanah airnya. Dan ibu menjaga anak-anaknya dengan gairah seorang bunda sejati. Perasaan seperti inilah yang selalu mengemuka setiap kali saya menginjakan kaki di tanah Gorontalo. Di bawah sengatan panas matahari siang di tanah Gorontalo, inilah kampung halaman, tanah kelahiran, rumah masa kecil. Semua yang mengawali perjalanan hidup saya hingga kini. Pengalaman masa kecil menjadi landasan penting dalam kehidupan saya. Semuanya membekas hingga kini. Kata pengalaman menisaratkan peran alam yang bersentuhan dengan panca indera. Manusia Pengalaman memungkinkan seseorang untuk memiliki pemahaman dan pengetahuan. Teringkali di saat menjelang tidur, saya teringat pada hal-hal yang sekilas terkesan kecil. Tetapi ternyata telah menunjukkan arah jalan yang mengantarkan saya kepada pilihan dalam hidup saya. Alhamdulillah, sekarang di saat usia melampaui 3,4 abad, saya merasa diri cukup tehat. Betapa jauh perbedaan yang menjadi dan juga terjadi dibandingkan jati diri saya di masa lampau. Di usia sangat belia telah saya sadari adanya kekurangan pada diri saya dibandingkan anak-anak lain. Hal itu juga berpengaruh pada kehidupan saya di SMA dan di perguruan tinggi. Dalam hal pelajaran, saya merasa kemampuan saya terbatas. Saya tidak dapat memaksakan hal-hal yang memang tidak mampu saya lakukan. Yang timbul dalam pikiran saya, saya harus memilih hidup. Ya, hidup adalah pilihan. Dan bukan berarti sekadar hanyut mengalir. Semua kendala dalam hidup penyadarkan saya bahwa jika saya tidak ditakdirkan untuk berhasil, mungkin anak dan cucu saya yang akan mencapainya. Saya sisihkan segala ambisi dan memilih untuk mengalah bagi kepentingan keluarga. Dengan dukungan istri, saya mati-matian berupaya menciptakan edisi baru dari diri saya yang lebih baik. Generasi baru yang akan mewakili saya. Bersama istri, kami bekerja sama nyaris sempurna. Dengan kemampuan dan keterampilan di bidangnya, istri saya, Mien, menjadi mitra yang luar biasa. Tahap demi tahap, kami mempersiapkan, meletakkan fondasi, menjaga dan mengawasi semua perjalanan panjang kedua putra kami hingga mereka siap lepas landas untuk mengarungi hidup mereka sendiri. Pada perjalanan hidup selanjutnya, ternyata Tuhan sangat bermurah hati kepada saya. Diberikannya, saya berbagai kemudahan dalam hidup. Bukan saja saya mendapatkan teman hidup yang setia, gigi, dan dikaruniai pula saya dengan anak-anak yang membuat hidup saya tentam. Mereka telah membuktikan diri mereka sebagai edisi baru dari diri saya yang dulu saya cita-citakan. Pada tahun ini, saya telah mendapat anugerah berlimpah dengan mencapai usia 79 tahun dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW yang wafat pada usia 63 tahun. Saya sudah mendapat bonus 15 tahun. Hal ini sering berkecamuk di dalam pikiran saya. Perbuatan baik apakah yang telah saya lakukan hingga saya dikaruniai seorang istri dan dua anak yang jauh lebih baik daripada diri saya sendiri. Kini setiap kali saya mandang tanah kampung halaman saya, Gurun Talo, selalu terbit asal syukur karena saya telah dilahirkan di sana. Dari sinilah perjalanan hidup saya berawal hingga saya sekeluarga mencapai masa yang membahagiakan pada saat ini. Inilah kisah hidup saya. Dekat di hati Seringkali orang bertanya, dari mana saya berasal? Terutama menyimak logat bahasa Indonesia saya yang menurut banyak orang terdengar unik layaknya logat Sulawesi bagian selatan. Mirip intonasi orang bugis, tapi kadang terselip corak bicara khas manado. Jika timbul keraguan semacam itu, saya langsung berkata, saya orang Gurun Talo. Memang benar, di Gurun Tarula, saya Razik Halik Uno, dilahirkan pada tanggal 1 Maret 1936. Saya selalu bangga akan asal usul saya. Bangga lahir di salah satu daerah yang indah di Dursantara. Tanah yang diberkahi kekayaan, keindahan alam, serta flora dan fauna yang tidak dapat dijumpai di belahan dunia manapun. Gurun Talo terletak di Teluk Tomini, hampir berimpitan dengan garis katulistiwa. Dekat ujung kaki bagian atas Pulau Sulawesi yang berbentuk K. Teluk yang terbentuk melengkung ini seolah dipagari tebing-tebing terjal perbukitan di sekelilingnya. Gurun Talo yang terlentang dari barat ke timur sepanjang kurang lebih 250 km itu secara dengan gunung dan bukit yang membentuk rangkaian yang membentang dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara. Gurun Talo merupakan daratan rendah dan yang dilingkari pegunungan. Jika saya berdiri di kebun belakang rumah orang tua, terlihat sawah menghijau bagai pemadami yang teramat luas, terlantarkan gunung dari ketinggian, tampak di kejauhan pemandangan pelabuhan dan ehlok. Gurun Talo juga terkenal karena makanan ledatnya yang beragam. Hampir semua jenis santapan mengandalkan ikan sebagai bahan utama, baik ikan laut maupun ikan danau. Ada sejenis ikan yaitu duo atau dikenal juga dengan nike yang hanya bergorombol di permukaan muara sungai Bon pada waktu bulan mati. Konon, ikan-ikan kecil ini terbawa arus sungai Daruhulu dan muncul hanya sehari. Di kegelapan, para nelayan sudah menanti di atas perahu yang diterangi lampu teplok. Hanya lampu itu yang menarik jutaan ikan yang dengan mudah ditangguk oleh para nelayan. Sayur yang banyak disantap masyarakat di Gurun Talo adalah kangkung air. Mirip kangkung plecing, makanan yang tersohor dari lombok. Kangkung ini memiliki batang besar dan daunnya yang sedikit berbeda dari kangkung darat yang batangnya kecil dengan daun yang lebar. Bagi saya, kekayaan alam dan kelejatan hidangan daerah Gurun Talo, daerah ini teramat terkesan. Hal itu tak lepas pula dari pengalaman masa kecil saya. Masih teringat pengalaman di masa kecil ketika saya dajak ayah bertugas berkeliling Atau turna ke hutan pegunungan mengendarai kuda dan naik perahu. Menyusuri hutan bakau di pesisir kenangan itulah yang membangun kecintaan saya pada Gurun Talo. Namun, setelah lebih dari 60 tahun hidup di luar Gurun Talo, saya ke daerahan saya sempat hilang dan baru muncul kembali jika saya ingat tokoh-tokoh nasional asal Gurun Talo seperti H.B. Jasin, Yusuf Babudu, B.J. Habibi, J.A. Katili, T.M. Gobel, Suharso, Mono Arfa, dan lain-lain. Mereka semua mencapai keberhasilan hidup di luar daerah asal mereka setelah meninggalkan kampung halaman mereka. Di Gurun Talo, tokoh-tokoh ini termasuk kalangan menak yang berasal dari keluarga bangsawan. Tetapi, sekarang semua sudah berubah. Keluarga-keluarga ternama di zaman prakemerdekaan itu sudah tidak lagi menjabat pemimpin daerah. Jabatan pemimpin daerah banyak dipegang oleh orang yang mendapat pendidikan tinggi dan berasal dari luar Gurun Talo. Hal ini sekarang sudah diterima sebagai hal yang wajar disebabkan oleh perkembangan pendidikan dan munculnya kesempatan yang merata bagi semua orang. Tanah Kelahiran Sama seperti saya, Anak-anak saya memiliki kesadaran yang kuat akan daerah asal mereka disamping mengidentifikasikan diri mereka juga sebagai anak riau karena mereka lahir dan tumbuh di rumbai. Riau Karena mengalami pergaulan di luar negeri selama lebih dari 10 tahun dan menetap di Jakarta ditambah pengaruh teman-teman masa kecil mereka yang bicara dengan logat rumbai. Mereka pun berbahasa campuran, bahasa daerah Gurun Talo kurang mereka kuasai kecuali mungkin beberapa kata kasar. Saya sendiri pasti berbahasa Gurun Talo karena yang sangat sulit sebelum Perang Dunia II. Seorang pejabat hippie Belanda yang ahli sosiologi bernama Dr. Haga selama belasan tahun lamanya berusaha keras mempelajari dan menyusun tata bahasa Gurun Talo. Sayang, dia menyerah sebelum merampungkan penelitian ini. Biasanya, setiap kali saya pulang kampung paling kurang lebih setahun sesudah sehari mendengar orang-orang berbicara telinga saya menjadi terbiasa kembali dengan bahasa setempat. Dengan mudah saya mampu bicara dalam bahasa Gurun Talo yang juga dikenal dengan tebutan Nuhulentalo. Logat khas Gurun Talo ini dikenal dari ciri khasnya yang banyak menggunakan huruf O seperti misalnya Kau mau pergi? Kok mana? Di masa kecil kami sekeluarga sehari-hari berbicara dalam bahasa daerah Gurun Talo atau Manado dan bahasa Belanda Jarang kami menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar Kami menyapa orang tua kami dengan tebutan papi dan mami Hal yang umum terjadi juga di daerah-daerah lain pada masa itu Terutama di lingkungan masyarakat dengan para orang tua yang umumnya mendapat pendidikan Belanda Walaupun demikian masyarakat di daerah ini sejak dulu dikenal sebagai pemeluk agama Islam yang taat Itulah sebabnya agama Kristen yang berkembang subur di bagian lain Sulawesi Utara sulit masuk ke kampung halaman saya ini Kata Gurun Talo sendiri selain pernah menjadi pusat perdagangan juga menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama Islam Kota ini merupakan salah satu kota tertua di Sulawesi di samping Makassar, Kendari, dan Manado Tetapi baru setelah resmi dilepaskan dari Provinsi Sulawesi Utara pada 16 Februari 2001 Potensi daerah Gurun Talo yang memiliki luas 11,967,64 km persegi Mampu dikembangkan secara optimal Seperti tampak di peta, daerah Gurun Talo yang sempit dibatasi oleh laut yang luas Jika pantai selatan di Teluk Tomini yang kayak ikan tuna berombak tenang Maka pantai utara yang menghadap ke laut lepas, laut Sulawesi lebih bergelora Kedua pantai itu hanya dipisahkan oleh ketebalan daratan yang berdarah 65 km Begitu sempitnya wilayah ini hingga di atas pesawat yang akan mendarat di Gurun Talo dapat terlihat laut di bagian utara Pada salah satu sebuah celah di pantai, selatan itu menjadi muara Sungai Bone, Bolangot Terdapat dataran rendah di mana terhampar kota Gurun Talo Disinilah tempat saya dilahirkan Mato Duolo, selamat datang di Gurun Talo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!